Para pemirsa yang saya muliakan, selanjutnya kita akan membahas PPDB SMK. Secara garis besar, sudah dijelaskan di awal bahwa PPDB SMK juga terdiri dari dua tahap. Ada tahap pertama dan ada tahap kedua. Tahap pertama itu tanggal 3-7 Juni, yaitu jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu. Kemudian di tahap kedua adalah pada tanggal 24-28 Juni. Untuk jalur afirmasi PDBK, jalur pepinat tugas orang tua, jalur prestasi niarapot dan prestasi kejuaraan, itu di tahap kedua. Para pemirsa, selanjutnya bagaimana PPDB pada sekolah menengah kejuruan? Selanjutnya adalah PPDB untuk sekolah menengah kejuruan. Dari jalur afirmasi, kuotanya untuk keluarga ekonomi tidak mampu 15% di tahap 1, dan 5% untuk peserta didik berkebutuhan khusus di tahap 2. Baik itu keluarga ekonomi tidak mampu, ataupun peserta didik berkebutuhan khusus, persaratannya adalah untuk yang KETM, kartu-kartu penanggulangan kemiskinan yang terdaftar pada DTKS. Selain itu, kartu Indonesia Pinter yang terdaftar pada DAPODI. Kemudian sekolah pilihannya bagaimana untuk afirmasi KETM ini? Nah, yang pertama bisa 1 SMK negeri dengan 2 program keahlian, bagi yang tidak bersedia disalurkan ke sekolah lain, artinya di sini sekolah swasta. Tapi bisa juga 1 SMK negeri dengan 2 program keahlian, dan 1 SMK swasta bagi yang bersedia disalurkan oleh dinas. Jadi yang bersedia disalurkan, boleh menambahkan 1 SMK swasta. Kemudian seleksinya tentu saja sama dengan SMA, jalur afirmasi ini berdasarkan jarak terdekat dari domisili ke sekolah tujuan. Jika ada yang sama jaraknya pada batas kuota, akan diseleksi berdasarkan usia. Untuk peserta didik, keluarga ekonomi tidak mampu. Selanjutnya jalur prioritas terdekat. Jalur prioritas terdekat ini kuotanya hanya 10%. Dokumen yang utama adalah kartu keluarga, minimal sudah menetap 1 tahun. Kemudian berikutnya sekolah pilihannya 1 SMK negeri dan 1 SMK swasta, kalau bersedia disalurkan. Ketika tidak bersedia, boleh 1 SMK negeri dengan 2 program keahlian. Kemudian berikutnya seleksinya bagaimana untuk jalur prioritas terdekat. Seleksinya berdasarkan jarak terdekat. Dan jika pada batas kuota ada beberapa siswa yang jaraknya sama, akan diseleksi berdasarkan usia tertua. Kemudian jalur pepindahan tugas orang tua, tentu saja persyaratan utama adalah ada surat kepindahan tugas orang tuanya. Kuotanya sebanyak 5%. Kemudian berikutnya pilihan sekolahnya 1 SMK negeri dan 1 SMK swasta. Atau 1 SMK baik negeri ataupun swasta dengan 2 program keahlian. Kemudian jarak menjadi seleksi. Jarak terdekat dari domisili ke sekolah yang dituju. Juga sama ketika ada beberapa siswa pada batas kuota memiliki jarak yang sama, maka akan diseleksi berdasarkan usia. Untuk jalur prestasi, nilai rapot, nanti akan dilihat rata-rata nilai rapot semester 1 hingga semester 5. Mata pelajaran apa saja, nah ini berbeda dengan SMA. Karena di SMK hanya mata pelajaran inti yang meliputi bahasa Indonesia, matematik, IPA, IPS, bahasa Inggris, masing-masing mendapatkan pembobotan terlebih dahulu sesuai dengan bidang keahlian dan program keahlian yang dipilih calon peserta didik. Dan persyaratannya juga harus memenuhi persyaratan khusus. Tes minat dan bakat atau tes kesehatan. Misalnya untuk program keahlian yang berhubungan dengan kelistrikan, misalnya tidak boleh buta warna, misalnya. Itu salah satu contoh saja. Kemudian SMK bisa melaksanakan tes PPDB kelas industri yang berhubungan dengan industri. Nah itu SMK nanti akan melaporkan ke cabang dinas terkait dengan tes yang dilakukan dengan industri atau dunia usaha dunia. Nah ini ibu bapak pembobotannya. Jadi kalau misalnya ada yang memilih program keahliannya teknologi konstruksi dan properti, lalu program keahliannya apa? Misalnya teknik perawatan gedung. Maka mata pelajaran yang tadi yang kita sebut mata pelajaran inti, yaitu bahasa Indonesia, matematik, IPA, IPS, bahasa Inggris, itu akan mendapat pembobotan. Misalnya bahasa Indonesia 2, matematik 3, IPA 3, IPS 1, bahasa Inggris 2. Artinya nilai mata pelajaran pada rapot tadi dikali dulu bobot masing-masing. Nah ini ada 50 kurang lebih. Baik, berikutnya. Terakhir adalah BPDB SLB. Bapak Ibu, penerimaan peserta didik baru bagi sekolah luar biasa. Secara umum persaratannya, tadi sudah disampaikan, secara khusus tentu adalah memerlukan hasil assessment, hasil penilaian dari ahli, baik psikolog ataupun tenaga medis, yang menyatakan calon peserta didik tersebut jenis kebutuhan khususnya apa, gitu ya. Sehingga nanti pemilihan sekolahnya juga harus sesuai dengan jenis kebutuhan khususnya. Nah, untuk kuota, untuk TK, LB, luar biasa, dan SDLB maksimal 5 orang perhombongan belajar. Untuk SMPLB dan SMALB maksimal 8 orang. Nah, jika calon peserta didik berasal dari SLB, yang akan bersekolah di sekolah umum, jadi boleh juga dari SLB, lulusan SLB, misalnya akan masuk ke SMA umum, bukan ke SMALB ya. Boleh juga tentu sama membawa persaratan dari ahlinya, ya dia itu jenis kebutuhan khususnya apa. Dan dinyatakan dia tidak terkendala secara intelijensinya, ya. Sehingga masih bisa melakukan aktivitas pembelajaran dengan jenis kebutuhan khusus yang dimilikinya, ya. Demikian pula ketika akan masuk SMK umum, dari siswa SLB itu boleh masuk SMK umum dengan membawa hasil assessment dari psikolog atau tenaga medis yang juga menyatakan pesaran bidang keahlian atau program keahliannya apa agar sesuai dengan jenis kebutuhan yang dia miliki. Bapak-Ibu sekalian, yang terakhir setelah membicarakan SLB, kita akan membicarakan daftar ulang. Daftar ulang mohon disesuaikan dengan jadwalnya, karena ketika itu tidak sesuai dengan jadwalnya, akan dianggap mengundurkan diri. Ketika ibu bapak, orang tua tidak bisa daftar ulang pada tanggalnya, berhalangan sebaiknya memberikan informasi kepada sekolah yang menerima tadi. Jadi siswa atau putra-putri ibu bapak diterima di sekolah mana, maka segera menghubungi ketika tidak bisa melakukan daftar ulang agar tidak dianggap mengundurkan diri. Tentu saja untuk daftar ulang membawa persyaratan dokumen-dokumen persyaratan umum dan khusus ke sekolah yang dituju. Untuk lebih jelas tentang daftar ulang, bisa dilihat di website PPDB, lalu masuk ke profil sekolah masing-masing. Di sana ada informasi daftar ulang di sekolah masing-masing. Kemudian untuk pengaduan, ibu bapak bisa menyampaikan pengaduan atau keluhan atau pertanyaan yang belum jelas, masuk ke website PPDB dengan link tadi yang sudah diinformasikan. Jadi ibu bapak langsung di sana ada halaman atau ada fitur yang khusus untuk menyampaikan pertanyaan atau permasalahan atau pengaduan. Silahkan ibu bapak nanti lihat di website PPDB untuk menyampaikannya. Jika ibu bapak akan menyampaikan pengaduan, tentu harus memberikan informasi sejelas-jelasnya identitas ibu bapak agar apa yang diadukan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk lebih jelas, nanti ibu bapak bisa melihat pada website PPDB aturan bagaimana menyampaikan pengaduan. Untuk menyampaikan pengaduan, bisa disampaikan mulai jam 8 sampai jam 2. Kalau secara luring atau secara langsung, tetap muka. sedangkan untuk secara daring, bisa dilakukan sampai jam 8 malam. Ke alamat link yang bapak ibu bisa lihat di sini. Berikutnya, yang terakhir adalah larangan. Ibu bapak tentu, sebagaimana disampaikan di awal, diharapkan menyampaikan data, identitas, dokumen yang sesuai dengan yang sebenar-benarnya. Tidak menyampaikan informasi atau data yang palsu. Karena di antara larangan itu adalah memberikan informasi atau data yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Itu di antaranya, untuk lebih jelas, ibu bapak bisa melihat di website PPDB. Ini alamat untuk pertanyaan dan pengaduan, ibu bapak bisa lihat di sini. Bisa melalui website PPDB, distrikjabarprof.go.id, bisa melalui aplikasi Sapa Warga, linkin.bio, slash sapawarga underscore jabar. Bisa melalui Facebook, distrikjabar. Melalui Twitter, distrik underscore jabar. Bisa melalui IG, Instagram, distrikjabar. Silakan, ibu bapak sampaikan, jika memang ada berbagai hal yang akan disampaikan, bisa pertanyaan ataupun lainnya. Demikian, ibu bapak yang kami hormati, sekilas informasi PPDB, SMA, SMK, SMB, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk lebih jelas, ibu bapak nanti bisa mempelajarinya pada website PPDB. Di sana akan ada berbagai informasi dalam berbagai bentuk, ada info grafis, dan ada lainnya. Selamat melaksanakan PPDB. Semoga diberi kelancaran, kemudahan, dapat diterima sesuai dengan harapan. Mari kita dukung PPDB Jabar yang objektif, transparan, dan akuntabel. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.